Cerita Ronaldo buang mantan rekan seperjuangan di Real Madrid Pemain yang dulu identik dengan Gigi Kelincinya, itu terpaksa memecat rekan setimnya kala masih sama-sama berkostum Real Madrid, Julio Baptista Nama terakhir harus kehilangan pekerjaan karena berani mengkritik manajemen Saat itu, Baptista bekerja sebagai direktur tim cadangan Real Valladolid Saat ini, Ronaldo memiliki 51% saham klub setelah membelinya pada 2018 Ronaldo harus merogoh kocek 27 juta pounds Ex-mesin gol Inter Milan itu kemudian menunjuk teman dekat dan mantan rekan setimnya sesama Brazil, Baptista Baptista masuk ke tim pelatih sebagai manajer Real Valladolid Promesas, tim cadangan mereka, pada 2019 Baptista memulai musim 2023 per 2024 dengan performa buruk yakni 6 kekalahan dalam 10 pertandingan pembuka Baptista, ngomel-ngomel, termasuk menuduh manajemen menjalankan klub secara tidak profesional Ronaldo Nazario memutuskan, bersama klub, untuk memecat Julio Baptista setelah komentarnya menjadikan suasana interna terlalu heboh